Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Yayasan Eljon Indonesia mengadakan karantina Putra Putri Parusata Nusantara 2023 di The Red Top Hotel and Convention Center, Jakarta Pusat, pada 24-30 Juli 2023. Pada tahun ini, Putra Putri Parusata Nusantara mengangkat tema wisata di Indonesia saja. Pada hari pertama karantina, satu persatu finalis melakukan registrasi di meja panitia. Registrasi di awalnya dengan mengisi daftar hadir, pengumpulan dokumen, hingga mengukur tinggi dan berat badan. Seluruh finalis tampak antusias mengikuti karantina yang berlangsung selama 7 hari. Salah satu finalis perwakilan Jawa Barat, Renaldi Galung Mulyana, mengungkapkan rasa senangnya bertemu dengan finalis lain secara tatap muka. Finalis lain perwakilan dari Jawa Barat, Hana Sukmawati, mengaku merasa deg-degan menjadi finalis Putra Putri Parusata Nusantara 2023. Tidak jauh berbeda dari Hana, finalis perwakilan Nusa Tenggara Barat, Ainul Mar Diyati, juga merasa deg-degan. Namun menurutnya itu adalah hal yang wajar ketika mengikuti kompetisi. Tetapi hal itu tidak menyurutkan perempuan yang akrab dipanggil Diyati untuk melakukan persiapan secara maksimal. Perempuan kelahiran 22 Juni 2003 ini merupakan mahasiswa Ali Yeezy di Poltekes, Kemenkes, Mataram, yang mengatakan bahwa sudah masuk ke dunia pageant sejak 2021. Sementara itu, David Varela Christopher Marsono sebagai finalis perwakilan Jawa Tengah mengatakan, ia sudah mempersiapkan karantina dengan baik seperti memahami materi yang nanti disampaikan saat pembekalan. Selain itu, pria yang disampa David ini juga mempersiapkan mental untuk mengikuti putra-putri perusahaan Nusantara 2023. Selama karantina, seluruh finalis mendapatkan pembekalan dari sejumlah antara sumber berkompeten. Selain itu, seluruh finalis akan melakukan tes psikotest, menampilkan bakat masing-masing, hingga dilatih catwalk dan koreografi. Tim LGN Media melaporkan.